Dari lanjutan konferensi perkotaan PBB, ribuan delegasi pada hari kedua menyoroti tentang semrawutnya arus urbanisasi. Urbanisasi saat ini dianggap menjadi masalah besar karena tidak adanya kontrol dari pemerintah, sehingga perlu penanganan khusus. Hari kedua konferensi perkotaan PBB selain menyoroti penegakan hak asasi manusia dalam menertibkan pemukiman kumuh, para delegasi juga membahas tentang urbanisasi. Sudah menjadi rahasia umum, urbanisasi hampir menjadi masalah di semua negara, tak terkecuali di Indonesia. Karena itu urbanisasi perlu dikelola agar tidak menjadi problem pemerintah. Menurut Sekjen UN Habitat, John Close, urbanisasi akan berdampak negatif jika berlangsung secara sporadis dan tidak terkontrol. Sebaliknya jika dikelola dengan baik akan berdampak positif bagi kota. Apa yang berlaku dalam proses pembangunan dan modernisasi adalah bahwa populasi mesti bergerak ke kota. Karena di kota ada lebih banyak peluang, ada lebih banyak servis, ada lebih banyak peluang. Ada kemungkinan untuk mempunyai salari yang lebih tinggi. Untuk melihat keberhasilan urbanisasi di Surabaya, pemerintah kota selasa pagi membawa ratusan delegasi untuk menyaksikan salah satu kampung yang sukses menata lingkungan sekaligus warganya, yakni kampung Genteng Candirejo. Kampung ini merupakan satu di antara kampung mandiri di Surabaya. Selain tertata rapi, kampung ini juga mampu mengolah air limbah rumah tangga menjadi air bersih, serta mampu memproduksi pupuk dari limbah rumah tangga. Keberadaan kampung ini mendapat apresiasi dari para delegasi. Kampung Genteng Candirejo dihuni sebanyak 55 kepala keluarga dan memiliki 175 jiwa. Sejak tahun 2008 lalu, Pemkot menjadikannya sebagai kampung percontohan yang diharapkan bisa menularkan berbagai kegiatan mandirinya pada kampung-kampung lain. Tim Liputan